Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe, lalu selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar Scratch mengenai Block Forever. Selama ini kita sudah mempelajari mengenai Block Repeat, yang akan selalu melakukan perulangan sesuai dengan nilai yang kalian tentukan, Repeat Until, yang akan selalu melakukan perulangan, sampai kondisi yang ditentukan terpenuhi, dan sekarang Block Forever. Masih tetap berada di kategori Code Control, pada bagian atas, di bawah Repeat, kita masukkan. Block Forever memiliki arti selamanya, dengan kata lain perulangan yang akan dilakukan adalah selamanya, tidak akan pernah berhenti. Block Forever adalah block dengan tipe Cap atau block penutup. Kalian bisa melihat, pada Block Forever tidak seperti Block Repeat dan Repeat Until, datar, bahkan kalian tidak bisa menumpuk kode block seperti ini. Kalian sama sekali tidak bisa menumpuknya. Karena ketika sudah dijalankan, tidak akan pernah berhenti. Jadi kalian tidak akan bisa menambahkan kode block apapun. Di sini, kita akan tetap menggunakan kode block yang sebelumnya, kita akan menggunakan kode block move sampai if, dan memasukkannya ke forever, hanya seperti ini saja, dan kita berikan block kode ketika bendera di klik. Di sini, program akan berjalan, selalu melakukan perulangan selamanya, yaitu bergerak 20 langkah, menunggu selama 1 detik, dan akan selalu mengecek kondisi apakah objek kucing menyentuh garis merah. Tentunya ketika sudah menyentuh garis merah, akan mengatakan menang selama 2 detik. Sekarang kita jalankan. Sekarang kalian lihat di sini, pada tombol bendera yang digunakan untuk menjalankan program, tetap berjalan, bahkan objek kucing tetap berjalan. Biarpun kalian sudah mengganti posisi, akan tetap berjalan. Sampai kalian menekan tombol stop, program akan berhenti, atau kalian menambahkan kode block stop, masih tetap di kategori control di sini, yang digunakan untuk menghentikan skrip atau program kalian. Sekarang apakah kalian tahu di mana kode block stop akan kita taruh, kode block stop akan kita taruh di dalam kode block if, di sini, di bawah say. Jadi sekarang, ketika kalian menekan tombol go atau bendera, program akan selamanya berjalan, berulang-ulang. Selama perulangan itu, objek akan berjalan sebanyak 20 langkah, setelah itu menunggu 1 detik. Dan jika sudah bersentuhan dengan garis warna merah, maka akan mengatakan menang selama 2 detik. Setelah itu, kode akan berhenti, karena di sini sudah kita masukkan block kode stop. Kita coba jalankan. Objek kucing sudah berhenti, karena programnya sudah berhenti. Dengan menggunakan kode block stop. Kita sedai bejalan kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Terima kasih telah menonton!